halo halo sobat youtube bertemu kembali dengan saya wayanwardana channel pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips ataupun cara menemukan tunas bibit bonsai kelapa gading original ya nah ini depan saya ini adalah contoh bonsai kelapa original ya bonsai kelapa gading usianya sekitar 7 bulanan ya sudah pecah daun ya seperti ini nah sekarang bagaimana caranya untuk menemukan tunas bibit bonsai kelapa gading original seperti ini ikuti video saya selanjutnya ya dan jangan lupa tekan like subscribe komen dan share jangan lupa untuk menekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel saya ya ikuti terus video saya halo sobat youtube di depan saya ini ada empat buah bibit bonsai kelapa gading ya yang akan saya tumbuhkan dengan tunasnya ya namun tips yang harus dilakukan pertama kali adalah pilih kelapa yang sudah tua ya yang sudah mengering di pohon ya dan ada airnya seperti ini nah kalau airnya tidak ada sudah bisa dipastikan tidak akan bisa tumbuh ya kemudian yang kedua ya saya akan melakukan pengirisan ya di atas sabutnya ini ya maaf ya ini ada suara masuk ya karena ada latihan rambun ya di agak mengganggu sedikit ya Nah untuk kelapa yang satu ini saya akan lakukan pemaprasan seperti ini jadi tujuan pengirisan sabut ini adalah untuk mempermudah penyerapan air kedalam sabut ya sehingga tunas akan lebih cepat untuk tumbuh seperti ini ya dan juga ini sama ya jadi ketika kita melakukan penyeraman maka air akan lebih cepat meresap ke dalam sabut kelapa seperti itu ya langkah selanjutnya saya akan melakukan perenaman selama satu hari ya sampai jumpa sampai jumpa oke sobat youtube setelah dilakukan perenaman selama satu hari ya sekarang saya akan meletakkan bibit bonsai kelapa ini di tempat yang teduh dan terhindar dari paparan sinar matahari ya selamat menikmati langkah selanjutnya yaitu melakukan penyiraman dua kali sehari ya yaitu untuk menjaga kelembaban sambut kelapa ini ya sehingga kalau rutin dilakukan penyiraman maka tunas bibit kelapa ini akan lebih cepat puluhnya ya seperti ini setelah dilakukan penyiraman selama tiga mingguan ya ternyata bibit bonsai kelapa gading original yang saya semai bisa tumbuh dengan baik ya ini dari empat yang saya semai ya ternyata semuanya bisa tumbuh ya ini tingginya kurang lebih satu setengah cm ya ini satu cm ya sedangkan yang satunya lagi ini baru mulai muncul ke permukaan sambut ya seperti ini nah ada beberapa tips yang harus dilakukan agar tunas bibit bonsai kelapa bisa tumbuh dengan baik ya yang pertama pilih kelapa yang sudah tua dan kering di pohon ya dan jangan lupa harus ada airnya ya karena kalau tidak ada airnya bisa dipastikan tidak akan bisa tumbuh kemudian yang kedua lakukan pemaprasan ya seperti ini ataupun pengirisan di atas permukaan dan sabut ya untuk mempermudah penyerapan air dan dunas lebih mudah untuk menembus sabut kelapa tersebut ya yang berikutnya ya yaitu letakkan di tempat yang terdoh dan terhinar dari paparan sinar matahari ya dan yang terakhir yaitu lakukan penyiraman secara rutin dua kali sehari tujuannya agar senantiasa sabut kelapa ini tetap lembab dan basah ya seperti ini ya sehingga akan mempercepat daripada pertumbuhan dunas kelapa itu sendiri ya oke sobat youtube itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini semoga bermanfaat dan jika suka dengan video saya silahkan tekan like subscribe komen dan share dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya terima kasih atas atensinya salam satu hobi bonsai kelapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati